Selamat datang dari wisata channel, hari ini saya mau bahas saham goto atau gojek tokopedia teman-teman berada di level 185 Agak jelek sih sebenarnya teman-teman, ini bener-bener one weeknya aja udah hancur banget ya Jadi 220an sekarang turun sampai ke level 185 Dan akan pembukaan untuk yang 30 November bahwa Apa namanya, orang-orang yang holding atau pemegang saham sebelumnya Yang udah lama itu bisa dijual teman-teman, kalau mereka mau jual ya Kita akan ngeliat sini, volume transaksi 876M Kita akan lihat di bagian teknikalnya sendiri, 70% dijual teman-teman untuk jangka menengah Ingat ya, untuk jangka menengah dengan titik tengahnya 190 Titik belinya adalah 183-187 Titik jualnya adalah 193-197 teman-teman RSI-nya ini masih netral ya, nggak overbought, nggak oversold Tapi kalau ngeliat di sini teman-teman, untuk nilai rata-rata harian atau moving average-nya sendiri Sudah dibawah nilai rata-rata harian semuanya teman-teman Jadi harus agak hati-hati ya Ngeliat ini dividen juga, Gotoh belum pernah membagikan dividen Jadi pastinya agak susah juga ya teman-teman ya Ingat nih, 70% dijual teman-teman menggunakan 14 indikator teknikal yang berbeda Jadi kalau kalian di Gotoh masih untung sih, mendingan kalian cepat-cepat jual dulu aja ya Kita akan ngeliat notasi khususnya Perusahaan tercatat sebagai emittance yang menerapkan saham dengan hak sora multiple teman-teman Terima kasih semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Selamat datang dari wisata channel Hari ini saya mau bahas saham Gotoh atau Gojek Tokopedia Teman-teman berada di level 185 Agak jelek sih sebenarnya teman-teman Ini bener-bener one week-nya aja udah hancur banget ya Jadi 220-an sekarang turun sampai ke level 185 Dan akan pembukaan untuk yang 30 November Bahwa orang-orang yang holding atau pemegang saham sebelumnya Yang udah lama itu bisa dijual teman-teman Kalau mereka mau jual ya Kita akan ngeliat sini volume transaksi 876M Kita akan lihat di bagian teknikalnya sendiri 70% dijual teman-teman untuk jangka menengah Ingat ya, untuk jangka menengah dengan titik tengahnya 190 Titik belinya adalah 183-187 Titik jualnya adalah 193-197 teman-teman RSI-nya ini masih netral ya Nggak overbought, nggak oversold Tapi kalau ngeliat di sini teman-teman Untuk nilai rata-rata harian atau moving average-nya sendiri Sudah dibawa nilai rata-rata harian semuanya teman-teman Jadi harus agak hati-hati ya Ngeliat ini dividen juga Gotoh belum pernah membagikan dividen Jadi pastinya agak susah juga ya teman-teman ya Ingat nih 70% dijual teman-teman Menggunakan 14 indikator teknikal yang berbeda Jadi kalau kalian di Gotoh masih untung sih Mendingan kalian cepat-cepat jual dulu aja ya Kita akan ngeliat otasi khususnya Perusahaan tercatat sebagai Emitter yang menerapkan saham dengan hak sora multiple teman-teman Thank you semuanya yang nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe Bye-bye Bye-bye Terima kasih.